Terima kasih Bu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati dan saya banggakan untuk teman-teman duta rumah belajar, sahabat rumah belajar. Terima kasih juga yang saya banggakan Bapak-Ibu Guru yang masih setia untuk ikut di Enggang Benwanta ini. Pertama saya mengajak kita untuk mensyukuri karunia Tuhan. Hari ini kita masih dianugerahi kesehatan, kesempatan, dan keselamatan. Termasuk juga dianugerahi keinginan kita untuk punya niat, gabung dengan Enggang Benwanta. Ini kalau enggak ada kerentak, enggak ada dorongan itu ya enggak mungkin gabung. Dan mudah-mudahan pertemuan kita, aktivitas kita dicatat sebagai amal kebaikan kita. Bapak-Ibu yang berbahagia, ini terutama untuk guru-guru yang sangat saya banggakan. ada beberapa poin yang saya ingatkan berkali-kali. Dan saya kira ini adalah bagian dari kerinduan semuanya, menginginkan agar sekolah-sekolah kita nanti betul-betul menjadi tempat-tempat yang membahagiakan. Bukan hanya membahagiakan bagi murid-murid, tetapi juga membahagiakan bagi Bapak-Ibu guru. Karena kalau Bapak-Ibu guru bahagia, dan kemudian membahagiakan orang-orang, itulah sebenarnya yang menjadi dambaan dari manusia-manusia terdidik. Karena kita ingin menciptakan manusia-manusia itu yang bahagia, dan juga bisa membuat kebahagiaan bagi orang lain. Ini yang paling penting untuk kita lakukan, di mana kita sudah memahami dan menyadari bahwa sejak awal sekolah itu sebagai tempat pendidikan, itu adalah untuk membangun peradaban, menciptakan manusia-manusia, sekali lagi, menciptakan manusia, yang memiliki peradaban kemanusiaan, sehingga dia bisa berkontribusi bagi kebaikan kemanusiaan. Ini sebenarnya yang mau dihidupkan kembali oleh kebijakan kementerian pendidikan kita dengan konsep merdeka belajar itu. Karena memang secara filosofi, Bapak-Ibu sekalian, saya ingin kita menangkap rohnya dulu, jiwanya dulu, jadi kita ingin agar sekolah-sekolah itu kembali seperti fungsinya sejak awal, di mana sekolah itu, kalau kita belajar mungkin taman siswa, dan kemudian kita juga mengetahui bagaimana filosofi tokoh pendidikan kita, Pak Kihajar Dewantoro itu, menetapkan taman siswa itu sebagai upaya untuk meluhurkan, kodrat kemanusiaan, agar manusia-manusia itu, manusia-manusia muda, maksudnya anak-anak itu, itu memiliki kesempatan untuk berkembang secara maksimal, menjadi manusia yang bisa bermanfaat bagi dirinya dan bagi manusia lain. Harapannya sekolah-sekolah itu menjadi tempat-tempat yang menyenangkan bagi anak-anak, di mana di situ ada satu proses peneladanan, peneladanan itu yang disebut dengan Eng Ngarso Sung Tulodo, di mana orang-orang dewasa, orang-orang tua, orang-orang yang ditokokan, yang dijadikan pemimpin, di situ adalah guru, dan para tenaga kependidikan, di satuan pendidikan, itu bisa menjadi Sung Tulodo, bisa memberikan teladan, menunjukkan contoh keteladanan. Lalu juga Eng Matyo Mangun Karso, di mana juga teman-teman sebaya, memberikan dorongan dan semangat kepada teman-teman lain. Kemudian juga ada Tutwuri Handayani, jadi di bawah, atau orang-orang yang ada anak yang di bawah itu, kemudian memberikan semangat. Jadi kalau kita berada di belakang, kita mendorong, kita berada di tengah itu memotivasi, menyemangati, ketika berada di depan, kita memberikan teladan. Dan peran-peran, posisi-posisi itu kan akan selalu terjadi, gimana saja. Jangan kalau kita di belakang itu ngerepotin, jangan ngerepotin, jangan nyiripetin. Kalau di tengah itu, malah justru mengganggu, dengan ungkapan-ungkapan, buling-buling, yang kemudian menyebabkan orang patah semangat. Nah, kemudian kalau di depan, malah justru menindas. Ngarso mumpung kuoso katanya. Terus kemudian Tutwuri, hanya ripet, ngerepotin. Nah, ini kita harus melakukan perubahan-perubahan itu, Bapak-Ibu sekalian, dengan cara-cara yang lebih manusiawi, yang lebih manusiawi dengan memperlakukan harkat dan martabat kemanusiaan. Karena memang manusia ini adalah sesuatu yang unik, yang tidak sama dengan makhluk-makhluk lainnya. Karena itu di dalam proses pendidikan, yang kita harapkan kan memang menjadikan manusia. Menjadikan manusia dengan cara-cara manusiawi. Jadi, inilah kodrat, yang disebut dengan kodrat-kodrat kemanusiaan kita, harus diperlakukan untuk menjadi manusia, dan memang dengan cara-cara yang manusiawi. Nah, Purikulum Merdeka Belajar, harapannya seperti itu, Bapak-Ibu. Semangatnya itu seperti itu. Karena itu yang paling penting di dalam proses pendidikan adalah bagaimana peran orang dewasa itu, peran orang dewasa yang ada di satuan pendidikan, itu bisa memberikan semangat, memberikan dorongan, dan memberikan teladan kepada anak didik kita. Jadi, performen yang ramah, performen yang santun, performen yang menunjukkan kematangan jiwa, kematangan psikologi. Kemudian, kita juga memberikan motivasi kepada anak-anak, memberikan dorongan, jangan hukuman, jangan ancaman, hukuman. Tidak boleh prinsipnya sekolah itu harus diharapkan gini, sekolah bisa mencari anak-anak yang tidak sekolah, setelah masuk ke sekolah, dia diamankan, dilindungi, dijaga, supaya dia bertahan di sekolah, senang di sekolah, dan tidak berhenti sekolah. Kalau sekolahnya itu menjadi tempat-tempat yang tidak menyenangkan, apalagi guru-gurunya mulai berpikir, kalau anak-anak yang tidak bisa didik, dikeluarkan saja. Kalau sekolah saja sudah mengeluarkan, kira-kira anak itu mau dididik oleh siapa? Karena sekolah itu dirancang itu dengan by design, dirancang dengan kesengajaan. Dia menjadi tempat-tempat pendidikan. Orang-orangnya yang ada di satuan pendidikan itu orang-orang terpilih, orang-orang terlatih, orang-orang yang terdidik, orang-orang yang memiliki persyaratan khusus. Masyarakat itu tidak by design, tidak dirancang. Sehingga bisa jadi di masyarakat itu ada yang buruk, ada yang baik. Karena tidak terdesen, tidak dirancang. Kemudian orang-orangnya juga tidak terselektif. Masyarakat itu tidak terselektif. Semuanya bisa jadi masyarakat. Tapi untuk jadi guru kan, tidak semua orang bisa jadi guru. Untuk jadi kepala sekolah, juga tidak semua orang menjadi kepala sekolah. Makanya di sekolah itu menjadi tempat-tempat yang terencana. Dia terencana sebagai wadah yang khusus memang diamanatkan oleh negara untuk mengembangkan potensi-potensi peserta didik. Karena itu Bapak-Ibu sekalian, kami berharap betul agar sekolah-sekolah kita itu menjadi tempat-tempat yang menyenangkan. Dan kalau bisa memastikan sekolah itu juga jangan hanya urusannya untuk mengajar pengetahuan. Bukan. Tapi memang menjadi basis pengembangan peradaban untuk melahirkan anak-anak yang bijaksana. Orang-orang yang bijaksana. Orang-orang yang bijaksana itu orang yang memiliki keluhuran pada aspek Budi dan Pakerti. Budi dan Pakerti. Budi Pakerti. Budi itu kumpulan dari cipta rasa dan karsa. Lalu Pakerti itu sebenarnya adalah tenaga atau boleh dikatakan sebagai jasmani. Fisik kita. Maka Budinya itu adalah jiwanya. Pakerti itu adalah raganya. Kalau nanti anak-anak itu mendapatkan kesempurnaan seperti itu, itulah yang disebut dengan kesempurnaan sebagai manusia. Nah, manusia yang sempurna itulah nanti yang menjadi manusia yang bijaksana. Dia bisa menolong dirinya sendiri dan menolong orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini sebenarnya tugas utama kita itu ya, Bapak-Ibu sekalian ya. Nah, semuanya perangkat-perangkat lain, apakah itu kurikulum, apakah itu sarna-prasarana, apakah itu bahan ajar, semuanya itu mengabdi pada kepentingan terbaik peserta didik, agar dia tumbuh menjadi manusia yang bijaksana tadi. Tidak ada yang lebih penting, kecuali untuk itu. Nah, karena itulah, Bapak-Ibu sebenarnya yang menjadi fokus perhatian kita, ini kita harus menjadi sumber bantuan. Nah, karena yang kita membantu, maka yang dibantu itu adalah murid-murid kita, peserta didik kita yang memang memerlukan bantuan. Jangan malah ditinggal ya. Kalau ada anak yang nakal, misalnya tanda petik, itu artinya anak ini perlu bantuan. Kalau ada anak-anak yang belum bisa disiplin, itu sebenarnya anak ini perlu bantuan. Dia sebenarnya mengatakan kepada gurunya, Bapak-Ibu guru, tolong bantu saya, agar saya bisa berperilaku lebih baik. Karena saya menjadi korban bagi lingkungan saya, tidak ada keteladanan, tidak ada perilaku-perilaku baik. Bantulah saya, agar saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Sehingga dalam konsep mengajar Bapak-Ibu sekalian, sebenarnya yang harus menjadi fokus perhatian Bapak-Ibu itu, membantu mereka yang memerlukan bantuan. Kan kadang-kadang begini ya, kadang-kadang. Tapi ini biasanya sudah lewat sih masa lalu, mudah-mudahan tidak terulang lagi. Biasanya guru itu kalau mengajar, kalau ada anak yang dua atau tiga yang mengalami hambatan, itu terus ditinggal. Karena dia pikir begini, kalau saya nanti ngurusin dua anak ini, berarti saya mengorbankan anak-anak yang sudah bagus tadi. Anaknya misalnya 30, ada lima anak yang gagal, lalu yang 35 ini yang sudah berhasil. Seolah-olah, kalau dia memperhatikan yang lima anak ini, maka berarti yang 35 ini terabekan. Seolah-olah begitu. Padahal enggak. Kita harus membantu justru murid kita yang lima itu, lima anak yang memerlukan bantuan. Yang sudah berjalan, silakan untuk mengembangkan diri. Kita hanya tutwuri handayani, membantu. Karena bukan pada aspek penguasaan materi pelajaran, bukan itu. Bukan banyak-banyaknya materi pelajaran. Tinggal kemudian kita berpikir untuk pengayaan. Bukan itu sebenarnya. Tapi yang lebih penting, sebenarnya adalah kearifan dan kebijakan. Agar anak-anak terbiasa menggunakan kemampuan berpikir itu untuk dia bisa memahami kehidupan bersama orang lain, menghargai orang lain, lalu bisa memecahkan masalah-masalah yang dia alami, dengan kemampuan-kemampuan berpikir yang logis. Bukan hafalan-hafalan. Sehingga semuanya tadi kepentingannya untuk kepentingan peserta didik. Bapak-Ibu mengajar pengetahuannya itu untuk kepentingan peserta didik. Bukan kepentingan menuntaskan materi pelajaran bagi gurunya. Bukan. Kurikulum juga dibuat untuk kepentingan peserta didik. Alat-alat belajar, sarana-prasarana, bahkan termasuk guru-guru itu diadakan untuk kepentingan terbaik peserta didik. Nanti di sini Bapak-Ibu sekalian, yang mau kita harapkan, Bapak-Ibu semuanya, guru-guru kita itu bisa menjadi sumber bantuan bagi anak didik kita yang mengalami kesulitan. Jangan sampai nanti anak-anak yang mengalami kesulitan, lalu karena ketidaksabaran guru-guru, lalu kemudian anak-anak ini diabeikan, yang terjadi nanti anak-anak ini akan putus sekolah. Kalau anak-anak putus sekolah, berarti sekolah ini tidak membantu upaya untuk merekrut sebanyak-banyaknya anak usia sekolah untuk bisa sekolah. Jangan menjadi beban bagi negara di mana bahwa anak usia sekolah harus sekolah itu menjadi amanat undang-undang. Amanat undang-undang Bapak-Ibu sekalian. Sehingga kami sangat berharap jangan sampai ada anak yang sudah sekolah, lalu kemudian tidak tahan di sekolah. Ini dijaga betul. Anak-anak yang sudah sekolah itu dijaga betul. Anak-anak yang di luar sekolah ditarik supaya bisa mendapatkan layanan pendidikan di sekolah-sekolah kita. Ini harapannya nanti seperti itu ya Bapak-Ibu sekalian. Lalu kemudian kita berharap anak-anak kita itu makin bahagia di kelas-kelas kita, di sekolah-sekolah kita. Dan telah harapan kita, mereka juga akan membawa kebahagiaan bagi kehidupan di lingkungannya masing-masing. Nanti guru-guru itu dengan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar, Bapak-Ibu bisa mengeksplor di situ. Ada contoh-contoh macam-macam. Cukup diputar saja misalnya. Kalau ada materi pelajaran, diputar videonya. Bapak-Ibu hanya menjadi inkubator yang menghangatkan suasana agar anak-anak tetap bisa ceria. Lalu bisa diulang-ulang berkali-kali videonya itu. Kalau nggak tahu bisa diulang lagi, diulang lagi, begitu. Jadi prinsipnya nanti sederhana saja. Kalau itu berupa pengetahuan, kalau tidak tahu diberitahu. Tapi kalau itu berupa perilaku, itu harus dibiasakan. Dibiasakan untuk selalu melakukan itu. Itu saja. Kalau keterampilan juga begitu, harus dilatihkan berulang-ulang dengan kasus-kasus yang berbeda, dia terlatih nanti kemampuan berfikirnya. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Bapak-Ibu guru. Mari kita bersama-sama untuk menciptakan suasana-suasana yang menyenangkan. Dan tentu ini juga membahagiakan bagi Bapak-Ibu guru. Karena kita berharap sekolah itu menjadi tempat yang menyenangkan. Menyenangkan bagi gurunya, juga menyenangkan bagi murid-muridnya. Karena di situ menjadi tempat yang terdesen, terencana untuk kebaikan-kebaikan bagi anak-anak didik kita. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Bapak-Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan dengan mengharap berita dari Allah SWT. Mari kita buka kegiatan kita dengan pelajaran basmala. Mudah-mudahan pertemuan kita diikuti dengan hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.